Intro Mahkamah Konstitusi menggelar sidang penanganan perselisihan hasil pembelian gubernur, bupati, dan wali kota tahun 2020 dengan agenda pemeriksaan saksi dan ahli serta penyerahan alat-alat bukti tambahan. Dalam sidang nomor 68 tahun 2021 dipimpin Hakim Konstitusi Arief Hidayat dengan didampingi Hakim Konstitusi Manaan MPC Tompul dan Hakim Konstitusi Saldi Isra pada selasa 2 Maret 2021 di ruang sidang panel 3. Bambang Eka Cahya Widodo selaku ahli yang dihadirkan pemohon pasangan calon bupati dan wakil bupati karimun nomor urut 2 Iskandar Syah dan Anwar Abu Bakar menjelaskan bahwa informasi mengenai kebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan defable. seperti template braille untuk pemilih tunanetra sehingga sangat penting bagi penyelenggara untuk meningkatkan pelayanan pada pemilih yang berkebutuhan khusus sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Pada kesempatan yang sama pemohon juga menghadirkan 3 saksi salah satunya Muhammad Ginastra yang merupakan koordinator saksi pemohon sekaligus saksi pleno tingkat kabupaten. Dalam kesaksiannya bahwa dirinya tidak menandatangani hasil rekapitulasi tingkat kabupaten dikarenakan adanya perbedaan data jumlah pemilih khususnya data pemilih disabilitas dan telah membuat surat keberatan secara tertulis namun tidak direspon oleh Bawaslu maupun KPU. Sementara itu KPU Kehubatan Karimun menghadirkan 3 saksi dan pihak terkait Paslo nomor urut 1 Aunur Rafiq dan Anwar Hasim menghadirkan 3 saksi. Sedangkan Bawaslu memberikan keterangan tambahan atas dalil-dalil yang disampaikan para pihak dalam persidangan. Pada sidang pendahuluan terhadap penetapan hasil penghitungan suara, pemohon memperoleh 54.433 suara, sedangkan Pasangan Aunur Rafiq dan Anwar Hasim memperoleh 54.519 suara, sehingga terdapat selisih suara yang sangat tipis yaitu sebesar 86 suara. Pemohon keberatan karena ditemukan berbagai pelanggaran diantaranya manipulasi jumlah pemilik disabilitas, penyalahgunaan dana hibah, serta adanya kelebihan surat suara siluman di TPS. Bayu Caksono, MKTV News melaporkan.